Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak Imam Besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang sebelum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi rerun Tuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, alah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, alah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka. Lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, alah mereka, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan alah, dan firman itu adalah alah. Hagai pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10, kemegahan baik suci yang baru. Pada tahun yang ke-2, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan juga kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, Hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, Hai Yosua bin Yosadak imam besar, kuatkanlah hatimu, Hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah ku ikat, dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ada pun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hagai pasal 2 ayat 11 sampai dengan 24, pembangunan baik suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang ke-2 zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dan punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berangkatlah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuhnya itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini dihadapanku. Demikianlah firman Tuhan Allah dan dengan segala yang dibuat tangan mereka. Dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Pembangunan bayi suci mendatangkan berkat. Maka sekarang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bayi Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepada aku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar baik Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon arah, pohon delima dan pohon saitun belum berbuah? Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Seru Babel, Bupati Yehuda, begini. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Huda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang, temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, Hai Seru Babel bin Sealtiel Hambaku, demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkau lah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terima kasih telah menonton!